Intro 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 Halo teman-teman, nama gue Belva Makasih tim dan Monilo udah datang ke kantor uang guru Jadi, a little bit about myself Jadi, gue waktu itu Satunya dari Singapura Ngambil bisnes computer science Terus, gue langsung lanjut S2 di Amerika Waktu itu, gue ambil MBA di Stanford Dan MPA, Public Administration Di Harvard University Oke, jadi ruang guru ini Sebenernya pendirinya ada dua Jadi, gue sendiri sama Iman Nah, kita berdua itu Mendirikan ruang guru pada tahun 2014 Jadi, udah sekitar 3 tahun Dan, terlamanya sih, kita bikin ruang guru itu Karena, kita berpikir Gue dan Iman, itu bisa Sampai sekarang itu juga karena pendidikan Tapi, sayangnya Banyak sekali anak-anak di luar sana Yang mungkin jauh lebih pintar daripada kita Jauh lebih talenta Tapi, tidak punya kesempatan yang sama Jadi, kita pengen Gimana sih caranya kita bisa berkontribusi Pada pendidikan di Indonesia Dan, kita berpikir Pasti teknologi itu adalah jawabannya Itulah kenapa kita sekarang di ruang guru Kita udah ada kantor di hampir 10 kota Dan, udah ada lebih dari 500 orang juga Pegawainya Dan, kita selalu bekerja bareng Pagi, siang, malam Gimana caranya kita bisa membantu pemerintah Membantu sekolah Membantu anak-anak Membantu orang tua Mendapatkan nilai akademis yang lebih baik Untuk Indonesia yang lebih baik Saya berkira-kira Saya berkira-kira Kerja kerjaan Karena, yang seorang lirik Ia juga berpikir Kau sebenarnya Sebenarnya, talentnya akan hanya bertahap kamu Tetapi, yang bisa mendapatmu menjadi sukses Sebenarnya, itu adalah kerjaan Kerjaan Jadi, kita bisa menjadi Kita tidak mudah demi orang lain Di dunia Tapi, kita bisa membantu semuanya dan gue juga sangat terinspirasi juga karena di ruang guru ini gue juga punya kesempatan untuk datang ke daerah-daerah gitu ketemu dengan kepala dinas, ketemu dengan kepala sekolah dan gue sangat terinspirasi dengan walaupun misalnya mereka udah lebih tua atau lebih gatek lah istilahnya tapi tetep bersemangat gitu untuk belajar lagi gitu sampai malam-malam habis workshop masih nanya-nanya lagi gimana sih cara pakai ruang guru yang benar gimana sih cara pakai sistemnya gitu dan be sincere, jadi mereka memang melakukan hal itu untuk kebaikan anak-anak jidik mereka jadi I'm really inspired by hard work, I'm really energized ketika gue bisa kerja bareng tim yang passionate, tim yang bekerja keras karena dengan itu semua kita masih bisa mendapatkan hasilnya kebaikan jadi menurut gue healthy lifestyle itu penting banget karena gue sebagai entrepreneur gitu kan gue tuh gak bisa yang namanya hati sakit gitu dan gue partner banget kalo gue sampe sakit dan gue tipe orang yang kalo udah sakit itu jadi lama sakitnya jadi yang orang lain sebenernya perlu dikecemen 2 minggu, mungkin 2 bulan gitu gak asli-asli jadi gue memang sebisa mungkin menjaga hidup gue lah lifestyle gue supaya gak jadi sakit nah apa yang gue lakukan, jadi gue selalu sempetin gym atau workout lah itu minimum 2 kali seminggu terus juga little habit surrender yang sebenernya juga membuat orang agak bingung dengan gue itu adalah kalo misalnya gue makan, makan apapun ya, makan kentang atau makan cookies, makan apa itu bagian hal yang gue udah sentuh dengan tangan gue itu pasti gak akan gue makan karena gue partner dengan ya bakteri atau kuman-kuman gitu 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 jadi gue selalu menjaga gimana caranya hidup gue sebersih dan sehat mungkin dan ini menurut gue penting banget sih dan banyak orang yang pengen jadi sehat gitu kan tapi you need to understand that you need to be healthy you need to get out of your comfort zone jadi maksudnya, gue pengen jadi healthy, gak bisa lu dengan oh oke gue liat dikit-dikit disini disana gitu tapi lu memang harus membuat itu sebagai habit and you need to be in the state of discomfort misalnya yang tadinya lu harus ke mall atau hangout gitu kan kalo misalnya lu baru pertama kali ke gym pasti akan state of discomfort tapi state of discomfort itu sebenernya good news karena there is a change happening misalnya yang tadinya lu suka makan makanan yang seadanya kayak e-commerce atau nyemil yang aneh-aneh gitu kan mulailah misalnya browsing lemoni lo gitu itu kan pasti state of discomfort juga ya tadinya habit lu adalah yang satu, lu harus mengubah jadi yang lain jadi untuk berubah, you need to be in the state of discomfort jadi itu gak mudah trustingnya di awalnya tapi it's all going to be worth it yes definitely gitu karena, apalagi entrepreneur ya jadi gue disini juga pulang malem itu sering banget karena memang kerjaannya itu gak habis-habis aja gitu apalagi sekarang kita like in the period of like French time lah gitu high high growth gitu gitu jadi selalu ada-ada yang bisa dikerjain gitu walaupun weekend walaupun apa tuh kadang-kadang gue juga mesti kerja juga jadi kalau misalnya gue tidak punya healthy lifestyle kalau gue gak dengan consciously i'm not necessarily thinking about my health gitu kan itu bisa bahaya banget gitu karena gue sering banget juga sebenernya kayak kepikiran kerjaan dan kepikiran kerjaan itu sampai jadi pusing beneran gitu tuh pernah juga gitu jadi gue sampai penjaga, gue makan perakur terus gue juga sempetin olahraga dan juga kalau bisa gue sebesi mungkin lah gitu jadi kita di kantor ini juga for example we provide ini apa namanya masker jadi misalnya kalau orang memang lagi sakit itu mereka pake masker dan mungkin lihat disini juga olahnya pernah pake masker gitu karena memang kita disini pengen mengbudayakan itu sih jadi kalau sakit jangan sampai ngeluarin orang lahir jadi kalau yang sakit itu biasanya dia kalau meeting agak duduknya agak jauh dikit gitu terus gue juga pake masker gue juga kayak gitu gitu karena satu-satu bisa semua orang sakit gitu jadi we all need to be thinking about healthy lifestyle not for ourselves only but for people around us gue sekarang kerja di sektor yang emang gue passionate about gitu jadi di pendidikan kan jadi gue itu bisa setiap hari apa ya baca testimoni-testimoni dari user kita gitu yang tadinya kayak gini kak saya jadi jarang remedial kak saya tadinya nilainya paling 40-50 sekarang baru pertama kali saya ke-48 kak tadinya saya ranking 19 sekarang saya ranking 2 kak tadinya saya raku banget tapi setelah memakan videonya saya nanti raku lebih nerti daripada gue jadi testimonials like this itu bener-bener energize orang-orang disini gitu karena sekarang aplikasi kita juga sudah digunakan oleh cintaan orang gitu kan just thinking about the amount of impact the amount of learning that is allowed by the system that we are building gitu by the work that we do itu sangat energizing gitu jadi pagi-pagi gue pasti juga udah semangat oh gue akan lakukan hal yang berguna gue akan lakukan hal yang impactful hari ini dan itu lah kenapa gue kadang-kadang bahkan kalo weekend itu gue berpikir kenapa gue harus weekend karena gue jadi gak bisa kerja gitu orang-orang udah gak bisa kerja gitu jadi itu bedanya mungkin when you actually work in something that you're passionate about gitu when you believe the impact that you're having on society you you